Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan video Mengenai 3 jenis padi yang lagi populer Di tahun 2023 Dimana ketiga jenis padi ini Cocok ditanam di musim depan Atau di tahun 2024 Jenis padi ini memiliki produksi yang sangat tinggi Malah yang sangat panjang Dan juga rasa nasi yang enak Selain itu ketahanan dari Hama dan penyakit yang cukup lumayan tahan Jenis padi apa saja Mari kita lihat bersama-sama Yang pertama yaitu padi kolosebo Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal Yang berasal dari Jawa Barat Untuk umur benih padi ini Yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam Untuk anakan 30 sampai dengan 45 Anakan Sama ya dengan C2 Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri Ini 95 cm Kemudian untuk panjang malai Sekitar 30 cm Untuk rasa nasi pulen Potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektare Jenis padi ini Tahan rebah Cocok sekali ditanam untuk musim penghujan Dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB Ataupun kresek Dan jamur patah leher Jamur belas Dan agak tahan terhadap orang batang coklat Dan yang satu lagi Ini toleran terhadap tanah asam Jenis padi pada herang 02 Ini merupakan jenis padi Yang memiliki umur yang lumayan genjah Yaitu 95 hari Setelah tanam Kemudian memiliki malai yang sangat panjang Malainya ini bisa mencapai Dengan 37 cm Ini cukup panjang menurut Kang Momo Untuk jumlah bulir per malainya Yaitu mencapai 400 bulir Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri Ini 100 cm Dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 Anakan perumpunya Untuk warna gabah sendiri ini kuning Warna beras putih tak berkapur Dengan potensi bisa mencapai 12 ton Per hektarnya Kemudian untuk rasa nasi sendiri Ini lumayan pulen Dan juga Perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah Karena tahan terhadap asam-asaman Toleran Untuk tanah asam Kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air Ini cocok ditanam di musim 1, musim 2, ataupun di musim ketiga Jadi Para sahabat Kang Momo Ini merupakan rekomendasi Untuk tanam Di tahun 2024 Karena Selain memiliki produksi yang tinggi Dan juga malah yang panjang Batangnya ini sangat kuat dan kokoh Sehingga tanaman ini tidak mudah robo Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga Ini Tahan terhadap Hama burung Kemudian Tahan terhadap Warang batang coklat Dan juga Penyakit PLB atau kresek Selain tahan terhadap hama dan penyakit Ini juga Toleran terhadap tanah yang asam Jenis padi ini Memiliki bobot yang sangat tinggi Yaitu 33 gram per seribu bulirnya Bagi para sahabat Ataupun para petani di Nusantara Untuk pembelian benih Bisa dilihat di kolom deskripsi Di sini ada linknya Nah bagaimana Bila dibandingkan Dengan jenis padi galur Dari medan ini Yaitu Padi Ibrida C2 Dimana Padi ini Memiliki usia panen Sekitar 90 hari setelah tanam Dengan tinggi batang 90 cm Yang daun bendera Berbentuk sudung Tegak Sehingga Tanaman ini Akan terjaga Dari Hama burung pipit Untuk jumlah bulir sendiri Ini sekitar 250 Sampai dengan 280 bulir Permalainya Tapi ada yang Sampai dengan 300 juga Untuk bobot sendiri Ini merupakan Pesaing dari Impari 32 Ini mencapai 30,27 gram Per seribu butirnya Lumayan berat ya Menurut Kang Mumu Ini Lebih berat Daripada Impari 32 Untuk Rasa nasi sendiri Ini enak Dan juga pulen Kemudian Rata-rata hasil Yang Ril di lapangan Yaitu Sekitar 8,5 Sampai 9 ton Walaupun ini Bisa Mencapai Potensinya Sampai dengan 12 ton Per hektarnya Untuk Bentuk gabah Panjang Dan juga Montok ya Bisa dilihat Sendiri nih Kemudian Untuk Perawatan Sendiri Ini Lumayan mudah Dengan Bobot Yang Begitu Berat Tidak Menjadikan Tanaman Ini Roboh Jangan Takut ya Para sahabat Untuk Menanam Di musim Penghujan Asalkan Penggunaan Unsur Nitrogen Dikurangi Terutama Terutama Pada Musim Penghujan Pengisian Bulir Juga Ini Sampai Kepuduk Bagaimana Dengan Anakan Untuk Anakan Sendiri Ini Bisa Bisa Mencapai 40 Batang Perumpunya Lumayan Banyak Untuk Ketahanan Terhadap Hama Dan Penyakit Ini Juga Lumayan Cukup Tahan Terutama Dari Orang Batang Coklat Cuman Kelemahannya Agak Rentan Terhadap Penggerek Batang Di Pase Pegitatif Ataupun Di Pase Generatif Sedangkan Terhadap Hawar Daun Bakteri Ini Lumayan Cukup Tahan Selain Itu C2 Ini Agak Kurang Tahan Terhadap Asam Asaman Tapi Kang Mumu Sendiri Mempunyai Solusi Untuk Jenis Padi Ini Dengan Perlakuan Sebelum Tanam Yaitu Pada Saat Pengolahan Penggunaan Kapur Pertanian Ataupun Dengan Penggunaan Arang Dan Juga Ada Yang Pernah Mencoba Dengan Nanosilika Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dilihat Pada Video Yang Ini Bagi Para Sahabat Kang Mumu Yang Memiliki Pengalaman Terkait Jenis Padi Imbrida C2 Ini Bisa Berbagi Di Kolom Komentar Silahkan Jangan Sungkan Kita Sharing Terkait Benih Padi Yang Sedang Trend Ini Terima Kasih Bagi Para Sahabat Yang Sudah Menonton Dan Setia Menyaksikan Channel Kang Mumu Ini Akhir Alkalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh